Hai hari ini saya mau masa apa ya teman olengku semua nah hari ini saya lagi mau bikin masakan ikan ya teman olengku semua namanya ikan patin ya ini ikan patinnya akan saya bikin pindang ya namanya ya teman olengku nah ini kan patinya sudah matang kita angkat ya dan patinya tuh segini dirubuh sampai mental ya teman olengku semua setelah sudah matang kita angkat dan ini ada asam-asam rasanya tuh ada asam-asamnya ada petis-petisnya karena ini pakai asam jahabat air asam jawa ya teman olengku Hai nah seperti ini ya Bila sudah matang teman olengku dan untuk tahu cara buatnya tonton video saya sampai selesai Hai Assalamualaikum teman olengku semua jumpa lagi dengan channel saya saya ini apa kabar teman olengku semua semoga selalu saya dan semoga selalu dalam bimbingan Allah jangan lupa selalu bahagia teman olengku semua hari ini saya lagi mau bikin ikan ya ikannya namanya ikan pindang ya dan saya pakainya ikan patin ya teman olengku semua dan bumbunya itu ada 6 bawang putih 6 bawang merah juga cabenya disesuaikan dengan selera ada cabai rawit juga ada cabai keriting cabai besar juga cabai besar hijau ya cabai besar merah juga ada minyak juga ada garam ada gula putih ada gula merah ada kunyit juga ada lengkuas juga ada serai dan daun jeruk dan salam ya teman olengku semua langkah pertama ini akan saya saya iris-iris cabainya di cabai besarnya saya iris-iris kemudian kunyitnya akan saya geprek jahenya juga akan saya geprek saya memakai jahe dan kunyit biar nggak amis ya teman olengku semua juga lengkuasnya di geprek serainya juga di geprek dan salam dan daun jeruknya diutuhin saja ya kemudian saya langkah berdukupnya akan saya siapkan garam ada yang saya hidup ya yaitu karam sepanjang jahe rawit ataupun cabai keriting ya cabai keriting merah kita haluskan kemudian ini cabainya setelah cabainya kita haluskan dan bawang merah juga bawang putihnya kita haluskan tapi nggak usah terlalu halus-halus ya tapi kalau mau mau halus ya nggak apa-apa ya teman olengku saya memakai bawang putih 6 bawang merahnya 6 ya kita geprek-keprek seperti ini aja ya teman olengku semua kemudian saya siapkan minyak yang panas yang bersih saya kasih tumbuhnya yang sudah dihaluskan tapi kita tumis mungkin tapi yang diutuhin ya kita kirabit merah kita kasih oke yang diutuhin sirif tadi juga kita diutuhin sebentar yang diutuhin sirif tadi kita masukkan kemana satu-satu saya diutuhin kawai pasih garam pasih gula merah kemudian nggak usahkan lengkuat juga dengan jeruk lalu kita tumis-tumis semua nilai dan campur lebih satu kemudian kita langsung tinggi tempatan kita masukkan ispan ya kemudian kita masukkan kemudian tambahkan air kemudian tambahkan air kemudian tambahkan air kemudian bisa di ini air asam ya teman-teman semua kita tutupin ya dulu ya nah seperti ini airnya penuh ya kita kasih airnya biar matang ya kita tunggu tadi lupa nasi apa ngasih serai saya kasih serai ya jadi teman-teman ku kita balik-balik ya teman-teman ku semua nah sudah matang kita angkat ya teman-teman ku semua mudah bukan cara buatnya ya teman-teman ku semua terima kasih ya teman-teman ku semua yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, comment, subscribe, share dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum dan selamat mencoba sampai jumpa sampai jumpa selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba